Ngomong-ngomong Kak Astra sebagai pembicara mindfulness, itu juga pasti nggak keren dari profesi kakak sebagai daula ya, Kak? Benar-benar. Kalau gitu, kan kita udah tahu nih, Kak Astra seorang ibu yang bekerja lalu sebagai daula, tapi mungkin nama daula itu apa sih sesederhana tugas yang ibu melahirkan doang, atau apa sih, Kak, atau gimana daula itu sebenarnya? Jadi, daula itu dalam bahasa Yunani artinya pendamping perempuan. Jadi, tugasku secara profesional ditraining untuk membantu perempuan dalam masa kehamilan, persalinan, dan juga masa sudah melahirkan atau pospartum, dan memberikan dukungan secara fisik, emosional, spiritual, mental, dan informasi-informasi tentang medis, tapi tidak melakukan tindakan medis seperti bidan maupun objen. Nah, berulah tuh, kenapa hadir? Karena ada penelitian, ada objen-objen gitu yang meneliti, ternyata kalau ada pendampingan terus-menerus di situ terhadap ibu-ibu yang sudah melahirkan, mereka mendapatkan kehamilan, persalinan, dan masa pospartum yang lebih nyaman gitu. Nah, dua sendiri ada pospartum dula, ada birth dula. Kebetulan aku dua-duanya. So, kalau dibilang ada lagi penelitian, menurut WHO, kalau kamu menggunakan gula, persalinan kamu lebih memuaskan, dan masa pospartum kamu, ketika kamu akan mendapatkan PPD itu, menurun gitu sih.